Musuh Islam itu, ya orang Islam itu sendiri Bukan asrani, karena kita sehari-hari berjual beli dengan mereka Bukan pula Hindu atau Buddha Sebagai salah satu penyumbang devisa melalui candi-candinya dan wisatanya Bukan pula Konghucu Ya mungkin bos tempat Anda bekerja beragama Konghucu Musuh Islam, ya orang Islam itu sendiri Buktinya Timur Tengah yang berperang dan bertikai Mengangkat senjata dengan sama-sama bertakbir Musuh Islam, ya orang Islam itu sendiri Anda bisa datang ke Israel Banyak warga negaranya juga beragama Islam Begitu pula tentaranya Bahkan Anda dengan mudah menemukan resto halal di sana Karena investornya juga banyak yang muslim Sudahlah, cukupkan saja mencelah amalan-amalan yang kami lakukan Agar umat ini tenang, rukun Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini benar Kami pun mengerjakan apa amalan yang kami yakini Tidak melenceng dari syariat Kalau orang non-muslim membenci Islam itu karena ketidaktahuannya Dan karena perilaku kita sendiri sebagai muslim yang eksklusif dan terkesan seram Tidak membaur serta menarik diri Orang yang tidak tahu itu tidak mendapatkan dosa Justru kitalah yang menjauhkan orang dari hidayah Allah yang bermasalah Jadikan diri kita cerminan muslim yang baik Yang rohmatan lil alamin Jangan saudara seiman kita tahdir Kita telah hanya karena beda pandangannya dalam beragama